What's up VSCO fans, welcome back to Trash Talk Halo Streetball Community Jadi, gue ngomong dulu sama legendanya nih Rico Hallelujah, apa kabar Rico? Baik, baik banget Rico, kita ngomong nih, background lu dulu ya Rico sekarang sibuk apa nih? Sibuk kerja, terus sama di dunia streetball lah masih Masih ya? Oke, kita mau nanya dulu nih, dulu kan lu dapet nickname Hallelujah Ini dapetnya dari mana nih? Dari Sangguru Insane Oh dari Insane ya Insane kenapa bisa kepikiran ya ngasih nama lu Hallelujah Ada ga sih ceritanya? Ada, jadi awalnya tuh yang ngasih nickname gue Pdouble Oh Pdouble? Namanya Lil D, asik Rico, Lil D Gue ga ngerti ini kenapa lu jago defense Karena 2005 tuh pas LL Light di Bandung Gue masih kecil banget, tiba-tiba gue ada Ya gue bawa bola lah kemana-mana, gue bawa bola Terus gue di pinggir lapangan Pas lagi break gitu, gue di Rible Rible tiba-tiba Si Pdouble gitu-gitu orang-orang LL Light liat gue Terus akhirnya gue dibikinin games gitu Jadi penonton siapa yang bisa rebut bola dari gue Wah Dapet hadiah gitu Nah itu awalnya Jadi Pdouble liat-liat Akhirnya dia kasih AK gue Lil D Cuman Kayak kurang serak mungkin ya Di Insane apa dimana Akhirnya Setelah berjalan waktu Insane kasih gue Hallelujah Karena setiap gue dapet job Masih kecil tuh kan Jadi dia izin sama nyokap Oke Tante ini Riko Ada job nih di Jakarta Terus nyokap selalu bilang Puji Tuhan Oke Tante Riko juara nih gini Di Jakarta Nyokap selalu bilang Puji Tuhan Terus akhirnya Nyong Saya kasih kamu eke aja Hallelujah Oh itu ternyata ceritanya seperti itu Menarik juga Kita flashback lebih jauh lagi Riko tuh dulu bisa suka sama streetball tuh gimana ceritanya? Jadi awal pertamanya tuh basket dari 2004 lah 2004 Itu SMA apa? Itu SMP SMP Waduh berarti umurnya jauh beda sama gue ya Jauh 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 itu ya Terus Itu SD lah Pertama tuh ikut ikut basket Komplek Oke Jadi ada abang-abangan gitu ya Ayo basket yuk Tiap hari minggu gitu Ayo diajarin sama dia gitu gitu Akhirnya suka juga Sebelumnya kan bola Suka banget bola Dulu jago banget Asyik Asyik Boleh 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 Kamu gak apa Terus akhirnya Ada kakak Kakak Kasih lihat Kok ini ada nih VCD N1 Wah ini jaman-jamannya dulu ya Masih N1 mixtape ya Mixtape Tour Gue pertama kali lihat tuh Mixtape Tour 2003 gitu Masih Terus akhirnya gue lihat Wih Disitu gue langsung bener-bener Suka banget nih sama Olahraga ini Sama streetball ini gue suka banget Akhirnya Ya udah gue Karena Karena pake hati kali ya Jadinya Setiap gue Setiap gue lihat Video-video trik-trik itu Gue selalu Peragain Gue peragain Gue latihan di Apa Di lapang basket Komplek gue Nyoba-nyobain Akhirnya Komplek lu dimana sih? Di Bandung Di Sarijadi ya Asyik Hut-hut lu tuh ya Oke siap terus Terus akhirnya Nggak lama Ya udah berjalan waktu Kakak gue bilang juga Kok Disini ada nih yang main-main kayak gini Hmm Dimana Namanya Aktripa Wah itu gue gak tau apa tuh Aktripa Aktripa tuh Jadi kumpulan Anak-anak future Suka basket tiap sore Di lapangan itu Di Bandung tuh ya Di Bandung Emang oh ada Ntar Ntar sama Sama kakak deh Kesana Nah Tapi gue tungguin Gue pengen banget Eh Gue tungguin Cuman janji-janji doang Terus Akhirnya Gue cari sendiri Beneran gue cari sendiri Sama temen Sekelas gue tuh Itu gue masuk SMP Kelas 1 Baru masuk SMP Akhirnya gue cari Dapat Di Ya dia Dapat Akhirnya Terus Pertama kali gue disana Lihat Beneran ini mainnya pada Begitu-begitu Gue belum pada kenal tuh Agar future Lihat mainnya begitu-begitu Wih gokel juga Gue gak tau malu Walaunya Gue main aja tuh Main akhirnya gue disuruh Minggir Wah kenapa tuh Disuruh duduk Dikira misalnya Ini anak-anak dari mana Tiba-tiba ikut-ikutan Akhirnya Akhirnya dulu minggir Gak boleh main gue Gak terus Jadi liat Abang-abangan gitu Main-main Wih Tapi gue gak Enggak Enggak berhenti disitu Gue besokannya Tetep dateng Tetep dateng Besokannya tetep dateng Akhirnya Ada temen kakak gue Namanya? Waktu itu Ada Julie Oh oke Ada Rico Ada ramanya Rico juga Di Bandung Akhirnya Loh Kok lo ngapain disini Ada France Oke Kok lo ngapain disini Ayo ikut-ikutan aja main-main Dari situlah Baru Gue mulai di pinggir Gue mulai ribel-ribel Terus orang-orang pada liatin Anak future Acong Ada Insane Ada Japra Ada Bang Anwar Delano Wah tuh legend semua tuh Pada liatin Wih Ini anak dari mana nih Bisa begini-begini Akhirnya Dari situlah Gue diajak Akhirnya LLS ada 2005 Sama Insane Suruh dateng Nonton Awalnya disitu Tapi lo dulu pas liat End One Mixtape itu Yang lo pertama kali liat tuh Skip to Malu Hot Sauce Atau Professor Atau siapa Yang sampe lo bikin jatuh cinta sama lo tuh Lo ngeliat gerakannya siapa Hot Sauce sama Skip to Malu Itu gila ya dua-duanya Terus kadang kita udah menuju ke Dulu nih Zaman dulu tuh LA Lights tuh Ada All Starnya Terus kayak Tiap kota tuh gue inget ya Zaman gue Tapi gue udah lumayan lama sih Waktu gue ya 2011 sih gue jadi LO nya Gue jadi LO nya Hot Sauce tuh udah lumayan lama Tapi Itu keren banget acaranya Tapi kemasannya tuh gue liatnya bener-bener Baik sekali anak-anak streetball yang dateng dan juga mendukung Lo pertama kali main Itu kan ditonton sama orang Banyak pasti ya Iya Banyak banget Lo nervous apa lo Cuek aja waktu itu Tahun 2005 ya lo bilang tadi 2005 Jadi ya Di Bandung nih ya Atau Future Man nya Jadi 2005 tuh gue gak ikut turnamen Gak ikut kompetisinya Oke Jadi gue disuruh dateng Nonton Cuman gue emang Cinta sama olahraga ini Iya Jadi gue kayak di lapangan Terus di pinggirnya tuh gue Padahal gak main Gue di pinggirnya Dribble-dribble Kayak dribble-dribble aja gitu Pas break Terus mereka bikin lingkaran Ya gue main-main Terus ada yang gak mau kalah Ada yang ikut dribble-dribble juga gitu Terus akhirnya Orang-orang LLN nya lihat Wah ini anak kecil Ini akhirnya Di Mereka Dijadikan games Wah oke Games Pas di pertandingan Siapa yang bisa rebut Bola dari gue Dapat hadiah Itu Tapi Tahun depannya 2006 Baru gue ikut Kompetisinya Sama masa depan Olah masa depan Nah itu Kok berarti lu tadi bilang 2005 Pataya lu masih SD 2006 SMP 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 lu udah main ya SMP Dan lu pertama kali masuk All Star tuh tahun 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 2009 Itu masih SMA tuh SMA Sebenernya 2008 tuh udah jago banget Asik Asik Lu ya Ya le jago sih Makanya gue interview pemain streetball Paling pertama dia Karena gue Gue akuin emang Selain dia bisa main streetball Bisa main basket beneran juga Jadi Bisa main basket konvensional juga Itu kenapa gue Sangat respect banget Dengan Riko Haleluya Dan makanya gue jadiin dia Konten streetball pertama gue lah nih Jadi waktu itu gimana itu Jadi tahun 2006 itu Sebenernya Ya sebenernya Bisa All Star tahun 2008 Itu karena umur belum cukup Oke Untuk jadi Apa Soalnya All Star harus luar kota ya Harus luar kota Keliling gitu Harus ada KTP lah Gitu-gitu lah Jadi Dari 2009 lah Baru kepilih All Star pas umur Eh 17 17 18 Tapi Dulu sih Gue inget ya Gue di Jogja Dan Surabaya ya Waktu itu Hotsos Itu antusiasmenya tuh Wah gila ya Sampai Orang tuh berdiri di pinggir lapangan tuh Wah Apalagi kalo ada orang yang jatuhin orang Ankle breaker Aliop tuh seru banget Gue bener-bener kangen sih Kalo lu sendiri tuh Ada ga sih memori kayak Aduh gue kangen juga sih Masa-masa kayak gitu Wah biar-biar Ya menurut gue Itulah streetball gitu Gimana kita nge-trickin orang Penonton tuh bisa ketengah lapang Wih Itu seru banget Nah itulah Yang gue jatuh cinta sama olahraga ini Seperti itu gitu Ada MC-nya lah Wih Jadi bener-bener kita ngeluarin Apa yang skill kita gitu Skill yang kita punya Kita latihan setiap hari Kita tunjukin Dan bener-bener Terhibur Orang sangat terhibur Orang terhibur Kita pun yang bener-bener Puas gitu Hasilnya dengan Dengan penonton ke tengah Gitu anjing Itu bener-bener Kepuasan sih Tapi gila ya Kalo lu pikir-pikir Zaman dulu ya Bintang tamunya tuh gak tangung-tangung The Professor pernah dateng Tidop Even Island Iverson Dennis Rodman Pernah dateng semua Ini lu Waktu itu Lu tadi cerita sama gue Sebelum kita rekaman ini Lu satu tim sama Iverson Lu pas Apakah Iverson ini idola lu Dan lu pas waktu itu satu lapangan sama Iverson Cuman gitu doang Cuman Gue liat dia tuh Auranya ya Auranya gila ya Udah itu bener-bener Ini idola gue gitu Crossover Apapun itu Dari Dari style Semua Gue Invierasi gue lah gitu Terus gue bisa Satu tim Itu bener-bener Thank you analytics Harus thank you Itu gila Mereka gila banget sih Memang gue waktu itu juga liat Gila ini bintang tamunya Gak tanggung-tanggung gitu Kita tau Ya Iverson pasti dateng kesini Mahal lah ya gitu Mahal banget Dennis Rodman juga pasti mahal gitu Jadi Bener-bener dulu tuh LA Lights Bener-bener kayak Mendukung banget Dan juga bisa Menghibur banyak orang lah Dengan hadirnya Para pemain tersebut Nah Tapi kan kalo dulu tuh Yang dateng Profesor Lu waktu Profesor dateng itu Lu all star juga gak waktu itu? Pas Profesor tuh dateng Pertama kali Yang pertama kali ya 2008 2008 2008 2008 Cuman pas gue 2009 tuh rookie Sebelum all star gue rookie dulu Rookie ini lawan Tim USA yang mereka datengin Eh light datengin Nah itu gue lawan Bone Collector Lawan Profesor Itu pertama kali Lo jaga siapa dulu? Jaga Profesor Jaga Bone Collector Jatoh gak? Engga 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 jatoh Engga jatoh Engga jatoh Engga jatoh Engga jatoh Engga pela Gue pengen nyobain gitu Bener bener Engga Gimana rasanya gitu Jaga ini Orang orang yang gue biasa Gue tonton Di VCD dulu Jadi Rasanya apa dulu? Jadi kenceng gak drivelnya? Kenceng banget Kenceng banget sih Gue sampe Tapi ya Karena Apa ya, olahraga ini fun lah Menurut gue, jadi bener-bener kita Bener-bener Tunjukin fun, dengan hati aja Jadi gak ada rasa Anjing gimana ya, kita Lawan dia gimana ya, kagak sih Jadi lawan dia, wih gue seneng Bisa lawan dia Itu sih Gue pernah liat si Bone Collector sama Profesor main langsung ya Itu, gue gak ngerti ya Mereka tuh mungkin ganti speednya kali juga Saat mereka dribbling, makanya tuh orang tuh bisa Wuh, angkleder, ketinggalan Atau apa gitu Gue sempet diajarin lah Sama mereka Mereka tuh Setiap latihan mereka Powernya Jadi apapun dribblenya Apapun Mau gak punya dribbl lah itu Crossover apa Mereka tuh gak apa-apa salah Yang penting powernya jangan hilang Itu bedanya mungkin bedanya Kita sama mereka itu Karena kalau kita kan Powernya gak terlalu diutamain Kalau mereka utamain power, salah gak apa-apa Yang penting powernya jangan hilang Mungkin itu ya Ya itu sih yang mereka Pas latihan nama mereka ya itu Sekarang kan kalau kita liat LA Streetball Mungkin konsepnya sudah sedikit berbeda ya Sekarang challenge the world Main ke luar negeri Mereka melawan tim-tim dari luar negeri Seinget gue, lu kayaknya pernah ikutan juga ya Untuk tim challenge the world ini Kok ada waktu King Handles atau sebelum itu kayaknya Pas pertama kali 2015 2015 Itu inget gak pelatihnya siapa yang datang? Dan Ross Dan Ross itu dari Filipina Terus sama Kayaknya pemain amerikanya Hat the Goathe lupa Iya 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 Aduh lupa Tapi waktu itu lu perginya kemana? Ke luar negerinya? Biasanya mereka kayak ke Jepang Ya Jepang 2015 itu ke Jepang Dan waktu itu menang Lawan-lawannya streetball atau gimana? Lawannya streetball di Jepang Jepang Jago-jago sih Jago banget Cepet juga Cepet banget Tapi Ya itu Di Jepang tuh kita Gak tau kenapa ya Mungkin karena Pertama kali apa gimana Jadi Tim-tim Tim ini gak nunjukin Apa Sesuatu yang karakter yang kita punya sih Di Jepang Gak ngeliat streetball culturenya di Jepang gimana? Waktu itu? Besar atau rame yang nonton? Wah gak Gak serame disini Gak serame disini Tetap disini paling rame Disini paling gokil Iya Di Jakarta emang gokil Di luar kota juga gokil sih Waktu itu di Surabaya Di Jogja gue dua kali ngerasain itu juga Penuhan loh Mau keluar lapangannya susah loh Wah Gue sampe Merinding ya? Merinding juga ya Kalau inget Apa Crowdnya streetball di Indonesia tuh Besar banget Besar banget Dan seru gitu Seru banget Karena Olahraga ini olahraga yang bener-bener menghibur Jadi orang nonton pun gak Gak hanya Nonton Biasa gitu Liat Layup Shoot Udah Enggak Tapi mereka tuh yang Tiba-tiba ada orang yang nipu tuh Tiba-tiba Sangat-sangat menghibur lah olahraga ini Tapi lu dulu suka tristock gak sih? Suka Suka banget Ada-ada-ada Mungkin Karena ajaran dari kakak-kakak juga kali ya Setiap kita latihan di future Wah itu Ada aja tuh Yang Wah mau kemana lu Sini Poin dong Poin dong Gitu-gitu Ada aja Jadi kebawa Pas di pertandingan pun kebawa sih Siapa sih yang paling parah? Ada yang lu ingin gak? Ada gak anak streetball lain yang tristocknya tuh parah banget Nih orang bawel banget ya kok diapakan gitu Lu ada yang ingin gak? Spinboy, Spinboy bawanya gak? Spinboy, Spinboy Enggak Edu kali Serat Nyongen Iya itu dia kayak lumayan tuh Sama kakaknya Jesse Serat Nyongen Itu sering stress talk tuh Stress talk Kalau stress talk lawadunya sih males juga Tapi kan dulu kalo gue ingin tuh ada 2 tim lah yang sangat Boleh dibilang lumayan Bagus lah di streetball ya Ada Masa depan Future Sama Satu lagi Ballstar Nah lu Nah lu kalo inget gitu dulu Kalo lu masuk ke lapangan terus lawannya Ballstar tuh Sebelom game tuh omongannya Omongannya apa tuh? Briefingnya Ini Ada nih tahun 2009 2009 itu Yang masuk ke Grand Final Bukan tim all-star kotanya Tapi 2009 itu konsepnya Yang juara Yang juara itu yang bawa ke Grand Final Oke Jadi yang juara Ya kita kan komunitas Yang main komunitas Yang ikut Kompetisi tuh komunitas Komunitas Nah jadi perwakilan komunitas itu yang berangkat ke Grand Final Yang wakilin kota tersebut lah Nah Di Bandung itu Yang juara Future Di Di Jakarta Yang juara Waktu 2009 itu Ballstar Terus di Ya Surabaya Siapa? Otriwan Malang Goldstream gitu lah Terus Pas di Grand Final itu Sebelum Ballstar Ketemu Future Itu game-game sebelumnya tuh sepi tuh Sepi banget Jadi Yang di pinggir-pinggir Apa namanya? E-board 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 itu kan kosong tuh Cuma pas semi-final Future ketemu Apa? Future ketemu Ballstar Itu tiba-tiba Hmm Penuh banget Rame banget Pak Goli Gila rame banget Itu seru banget sih Itu Ya Itu Harusnya bisa menjual lebih Besar sih Dengan yang Apa Situasi 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 seperti itu sih Waktu itu Ballstarnya Bayu Radityo Bayu Bayu Radityo Itu Yang menang siapa tuh akhirnya tuh? Ehm Ballstar Ballstar yang menang Ehm Masih ngikutin gak sih Scene streetball di Jakarta Ataupun di Indonesia Ehm Ngikutin sih ngikutin ya Karena Ehm Di sosial media Pasti aja Mereka kan post Pasti kita lihat Pasti kita lihat Ya Masih ngikutin sih Sejauh ini Masih ngikutin Oke Itu gak masalah Karena menurut gua juga Ehm Streetball itu kan banyak artinya ya Gak hanya satu definisi Iya Karena kan streetball itu sebenarnya basket jalanan Iya Orang Bisekola juga pemain NBA Yang dari jalanan mainnya Tapi mainnya juga basket confessional sih Kalau gua sih tetep Ehm Apapun yang dilakukan sama LA Streetball Gua tau di comment section gua Banyak banget nih Wah Bang Rok kok Harang udah gak ada Tricknya lagi gitu Seru Jadi seru Menurut gua sih Gua jujur pribadi Gua tetep mendukung Karena Ehm Sebenernya dikit Pemainnya sebenernya mencoba Untuk menghibur juga Cuma mungkin gak se frontal dulu ya Kalau dulu kan Karena ada point breaker Jadi semua mengejar itu Tapi sekarang sih Kalau gua liat cross overnya Mungkin lebih kayak Lebih crossover lah ya Cuma mereka lebih kayak Mencoba untuk Menjatuhkan orang Agar dapat ankle breaker Lebih kayak gitu kali Gak ada yang kayak dulu kan Back to papa Atau kayak lu Jedotin bola ke muka orang Gitu kan gitu-gitu Sekarang udah lebih ingat Tapi kalau menurut lu sendiri Apakah lu Ehm Pendapat lu lah Tentang streetball Kondisi streetball saat ini Sebenernya Streetball itu Ya Awalnya Ya bener Yang kayak di Yang kita lihat di racer park lah Ya Jadi Ehm Trick-trik itu cuma untuk menghibur doang Aduh Tetep mereka Ehm Poin Tetep mereka Ehm Tujuannya kering lah Ya Itu yang bener Nah Streetball di sini Mungkin salah 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 Pemikiran kali ya Salah nangkep kali ya Jadi Ehm Kita Karena Di Kita nonton Lihat trik ini Wih Lihat trik ini Kok bisa ya Kok bisa Jadi kita fokusnya Kita pelajarinnya Ya itu gitu Dan 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 penonton pun Ya terhibur Dan Ya Lihat mungkin adain itu Karena bisa menjual Kali ya Kita gak tau Cuman Menurut gue ya Ya Banyak orang yang bilang Ya salah Apa Ngetrick dapet point Itu salah Cuman Karakter kita udah kebentuk dengan seperti itu Oke Dan karakter itu besar loh Menjadi besar loh Orang Seluruh dunia tau loh Ini streetball di Indonesia itu besar banget Dibandingin kompetisi-kompetisi streetball di luar Gitu Dan menurut gue Kalau karakter Contoh kalau karakter seorang Tiba-tiba Udah kita lihat karakter seorang seperti A Terus tiba-tiba berubah Menurut gue sayang banget Kalau menurut gue sayang banget Cuman Cuman Ya Biar Ya karena karakter Karena karakter streetball di Indonesia lah Kita besar gitu Dan 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 itu Karakter itulah yang udah membangun gua Yang udah bikin nama gua besar Dan beberapa Dan beberapa temen-temen gua juga Yang dengan karakter itu Dan buat nama mereka besar juga Ya Sayang aja gitu Karakternya berubah Cuman ya Emang basket ya Streetball ya seperti itu sih Menurut gue Streetball emang banyak orang bisa melihatnya Berbeda-beda sih sebenernya Perspektif ya Karena memang Di Indonesia mungkin dulu awalnya Karena memang udah nge-trick ya Jadi Udah kebentuk karakternya seperti itu Iya Jadi orang tuh kayak expectnya Ya gue maunya yang kayak dulu nih Soalnya gue suka nih yang kayak dulu nih Lebih menghibur gitu Daripada yang sekarang gitu Tapi Ya kita tetap harus Respect dengan Perubahan Karena kita tahu di hidup itu Yang paling konsisten adalah perubahan Quote dari Bang Rocky tuh Asik ya Karena emang begitu So Rico Thank you banget ya Gila udah mau di interview Udah direpotkan Ini gila loh Lagi kerja Gue suruh break dulu Bentar bilang sama bosnya Mau datang kesini Thank you banget juga nih Tempatnya Savior Coffee Wah di Paku Bono Yang sudah memberiarkan gue Untuk syuting disini Thank you juga untuk mereka Dan guys Jangan lupa untuk follow Rico nih Hallelujah di Instagram apa? Rico Hallelujah 26 Itu nomor favorit Oh kayak 26 ya Oke guys Kalau gitu guys Jangan lupa untuk follow Rico Dan thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace